Oke cuy, jadi mungkin ini gak berhubungan juga sama dunia pemotovlogan ya Atau kejadian jalanan Tapi Ana mau unboxing di akhir bulan itu Barangnya ini cuy Hampir aja gak ada ketanggup Oke cuy, jadi disini ada sebuah paket Dimana paket ini tuh Ya disaat akhir bulan gitu cuy Dan Ana bener-bener ya sebenernya Ana tuh selain suka motovlog Ana tuh juga suka hilaf kayak gitu ya Nah ya namanya juga pengalaman masa kecil kurang bahagia Jadi pengen beli-beli kayak gitu Nah yuk kita lihat isinya aja cuy Oke ini Ana potong dulu Ini kecil banget ya paketnya ya Wih belum kepotong Oke cuy, kita lihat barangnya 1, 2, 3 Oh iya belum keluar, belum keliatan Oh dibungkusnya kayak gini doang ini Tapi gak apa lah ya Ini barangnya Seharga cuma 20 ribu cuy Ana beli di Shopee Jadi di Shopee Pay Ana tuh masih ada 20 ribu Itu bekas beli pulsa Beli apa kayak gitu kan Eh nemu ini Pas check out kok bisa gitu loh Gratis omgir ya sudah Ana cikat aja Yuk kita lihat barangnya 1, 2, 3 Wah bisa keliatan nih cuy Sudah keliatan ya ini ya Sudah warna merah-merah biru Hitam Ya ini adalah barang hilaf Di akhir bulan cuy Satu satunya bisa dibeli pas akhir bulan gitu loh Dengan harga 20 ribu Nah pasti dapat keliatan ini Nah ini ada Jadi disini Ana beli Kandungan kunci Ultraman Ya ini bisa di lihat tuh Kandungan kunci Ultramannya macem-macem Nah ada 4 jenis ya disini ya Oke cuy Kita mulai dari yang pertama nih Ini adalah Ultraman 3 Ini Ultraman yang hero apa namanya Pada era Heisei ya Pada era Heisei ini pertama kalinya Ultraman bangkit ini Pas serialnya 3 ini Memang keren ya cuy Detail juga nih Sampai color timenya ini juga warna biru Ini apa ya Triple type apa-apa sih Lupa namanya Cuman sayangnya ini nih Buat tangannya itu Dia gak polos ya Apu-apu polos kayak gini Sama Jujur nih cuy Ini tangannya copotan Kalau dipaksa sih Kayak agak ditarik ini Lepas cuy Cuman Semoga aja ya Diginiin Gak diapa-apain Ini tangannya gak lepas Semoga aja Tapi overall keren banget ya cuy Terus ini yang kedua cuy Uis Ultraman orb Ya secara fisik ya Bagus ya cuy Sampai color timenya juga Meskipun ini gak begitu rapi ya Buat catnya ini Gak rapi Juga ini nih Yang brodel banget ini Tapi ya Gapapalah Overall bagus Buat harga 5 ribu Ya lumayan lah ya Oke kita taruh dulu Semudian yang ketiga nih Yang Banyak sekali fansnya di Indonesia Itu ultraman shit cuy Yang bener-bener Garang ya Keliatannya nih Bagi buat bagian matanya nih Fans sekali Cuman bagian color timenya ini Gak keliatan cuy Abu-abu gitu aja Nah Tapi ya Gak apa-apa lah Buat disini nih Agak Ya lumayan Ngikutin ya ini ya Buat tangannya nih Ada siripnya kayak gitu Di belakangnya Tutup polos Kayak gini Ya kayak gitu cuy Dan yang terakhir ini cuy Wah Wah seneng banget nih cuy Suka banget sama yang karakter ini cuy Gila ya Anu udah mahasiswa kayak gini Tapi masih suka beginian cuy Tapi ya Gak apa-apa ya Namanya juga hobi Namanya juga hilaf Hilaf kan Kadang kan Bisa tidak pada tempatnya Penting yang positif Ini kan positif cuy Anu tidak berbuat negatif Dengan ini Oke cuy Wiss Ini nih Yang paling anda Favoritin banget Ultraman Belial Wuh Kelihatan jahat banget nih Garang sekali ya nih Kelihatan dari matanya nih Keren Ya meskipun di color timenya ini Gak ada warna apa-apa Mungkin disamarin warna merah Aslinya kan ungu ya Wiss Juga belakangnya kayak gini Asli ada corak-coraknya sih ya Lumayan Yang buat 5 ribu nih cuy Coba nih kita bandingin sama yang lainnya Sama all brother in here Oke cuy Ini kita bandingin nih Wuss Kelihatan keren nih Lumayan nih cuy ya Empat ini Satunya 5 ribu Eh Semuanya kan 20 ribu nih 20 ribu gratis ongkir lagi cuy Ini dari Bekasi loh ngirimnya Langsung sampe sini Ana semprot-semprot semua nih cuy Biar aman oke cuy Wiss Eh jatuh Oke ini bakalan jadi Ana bakalan ganti-ganti nih Nanti ya cuy Mau di kunci Ana Mau kunci tas Ana Nanti ini bakalan Ana pasang Tapi sebelum itu Ini PR juga nih Ana harus ngelem ini Bagian tangannya Oke Oke cuy Sekitu dulu video yang bisa ngeberikan Sekitu review dari Ana ya Mohon maaf kalau videonya gaje Atau kurang berkenan Atau kurang bagus Ini masih baru Barang dunia Unboxing kayak gini So far so good Mungkin temen-temen yang Penasaran belinya dimana Kayak gitu Atau cari aja cuy Oke cuy Sekitu dulu video yang bisa ngeberikan Jangan lupa like, share, dan subscribe Channel Ana ini Dan kalau menurut kalian Tema unboxing kayak gini itu bagus Kasih tau Ana di kolom komentar Oke cuy Sekitu dulu video yang bisa ngeberikan Goodbye, dadah Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!